Halo para penggemar bonsai semuanya Dimanapun anda berada Ketemu lagi di channel Wahanatani Iya Gimana Masih semangatmu bonsai Kali ini Saya bersama Dengan Bahan bonsai Hogyanti Bahan bonsai Hogyanti ini Hasil dongkelan Dengan Cabang yang Banyak Masih utuh Ya Pada kesempatan Kali ini Kita akan mencoba Memilih cabang-cabang mana Yang akan Kita teruskan Untuk menjadi Alur atau gerak dasar pada Awalan program Hogyanti Dongkelan ini Ya Nantinya masih semangat ya sobat Ya inilah bahan Dongkelannya Akar yang ada juga Alami ini Ya Artinya Bukan program Bisa dilihat Mungkin lebih Tendah Mungkin nanti bisa dibuka Untuk Proses Pemilihan cabang Untuk pemilihan cabang Ya Cabang mana yang akan dipilih Kita coba Untuk Memilih cabang Ya Sebelum menentukan Untuk mana yang akan Dibuang Mana yang akan Dilanjutkan Untuk program selanjutnya Yang jelas Kita harus melihat Potensi Yang ada di Bahan dongkelan ini Karena ini Bahan dongkelan Jadi Kita melihatnya Potensi yang Ada di Bahan dongkelan Yang kita dapat Biar lebih terlihat Mungkin Kita Pruning saja Ini Masih Dari sananya Ya Ini nanti Dibuang saja Ini tunasan Yang sudah Besar Nanti dibuang Bisa di Ruka dulu Saya potong dulu Biar nanti terlihat Supaya lebih terlihat Nah Dengan bahan Nukyanti ini Saya Rencana untuk Membuat Bonse Informal Mungkin Dengan alur Ini Karena dimensi akar Yang Menurut saya Cukup bagus Karena daya alam Seperti ini Nah Tampak Seperti ini Gerakannya Sudah cukup bagus Ya Disini juga Ada akar Kita buka Akarnya Ada Sudah Sudah Terlihat Dimensi akarnya Cukup bagus Kalau dari sini Lebar Akarnya juga Dapat Tinggal kita menentukan Ya Yang tidak Dari sini Nah Arah mana Gerakannya Yang mau kita Pakai Ya Bisa Ini Saya buang Gerakannya Lewat sini Kesini Ada Tujuh Batang Ya Tujuh Batang Yang harus Dibilih Mungkin Nanti Akan Saya Sisakan Tiga Ini Ini Bagaimana Batang Utamanya Ini Untuk Terus Tanya Tangannya Ini akan Dibuang Juga Yang Tengah Otomatis Saya buang Tunggu Di Tengah Nanti Kaling Agak Dalam Merapikan Ini Agak Dalam Menggunakan Krekut Atau Catok Oke Langsung Saja Saudara Kita Coba Untuk Lebih Jelas President Percaya Tak Tunggu Tunggu B Pfizer Percaya Patah seperti ini untuk yang tengah ini batang yang ini kita hilangkan ini untuk bagnya saya menggunakan yang ini aja ke dalam ikuti alurnya ini wangil itu dirapikan dengan catok agak dalam biar waktu nanti ketika kambiumnya menutup bisa menutup sempurna artinya seperti alami tidak betul-betul silahnya seperti ini kerakannya nanti hilang mungkin agak pendek lagi untuk terusan jadi ini yang belakang ini juga dipotong ya saudaraku penggemar bonsai semuanya inilah hasilnya setelah saya melakukan pemilihan cabang tadi ada tujuh cabang yang saya pangkas jadinya seperti ini di konsepnya ini sebagai alur batang utama naik disini untuk cabang dan ini untuk bag ya seperti ini jadi dari dimensi akarnya juga masuk terus gerak batangnya juga masuk jadi saya memilih untuk seperti itu ya memotong yang awalnya tujuh sekarang tinggal tiga ya tinggal nunggu prosesnya semoga tumbuh subur sehingga ketika subur mudah untuk digentuk dan dinikmati ya seperti itulah untuk memilih cabang-cabang ketika mungkin ada para penggemar yang bingung untuk memilih cabang ya paling tidak ini sebagai inspirasi untuk belajar bersama ya seperti itu para penggemar bonsai semuanya sahabatku semuanya saudaraku semuanya ya hanya sharing saja ya karena saya memilih untuk ya ini seperti ini ini kalau hoki anti sendiri memang penutupannya juga cepat bagus hoki anti dongkelan tapi akarnya cukup lumayan lumayan bagus ya tidak programan ini akarnya tapi bagus seperti ini ya dasarnya bisa terlihat mungkin itu saudara yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini ya semoga bisa jadi inspirasi manfaat buat teman-teman semangat berkarya sampai jumpa lagi semoga manfaat ya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tentunya bolehlah kalau mau subscribe like, komen, dan share terima kasih salam ponce selamat semangat untuk berkarya oke selamat menikmati